Alhamdulillah wa syukrulillah Shadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa syadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu amam Surah Talpatu Ayat 29 Alhamdulillah minasyaitanirajim Muhammadur Rasulullah Waladhina mahu asyidda walal kufar Ruhamahu baynahum Tarohum lukang sujadah Yabdaguna fadlam minallahi waridwana Sima umpi ujuhihimin hasharis sujud Alhamdulillah Muhammad itu adalah Kutusan Allah Dan orang-orang yang bersama dengan dia Adalah Keras terhadap orang-orang kafir Tetapi berkasih sayang Sesama mereka Kamu lihat mereka ruku dan sujud Mencari karunia Allah Dan keriduannya Tanda-tanda mereka Tanpa pada muka Pada muka mereka Dari bekas sujud Itulah Sifat Rasulullah Dan para sahabat Mereka Berkasih sayang Antara satu dengan yang lain Saling membantu Saling menolong Karena mereka sudah diikat Dengan Kukuah dininya Persaudaraan yang bersifat agama Seperti dalam Tuhan Surat Al-Imron 103 Iman Allah Wadhkuru nikmat Allah Ya'alaikum Idkum tum ha'daha Falapa Bainakulubikum Pasbahtum Binikmatihi Ihwan Dan ingatlah Nikmat Allah Yang telah diberikan Kepada kamu Dekala kamu Bermusuh Musuhan Antara satu dengan yang lain Maka dengan nikmat Agama dari Allah Hati menjadi lembut Dan jadilah Kamu bersaudara Begitu Kukuah persaudaraan itu ada Dunia wiyah Ada dini Dunia wiyah bersifat dunia Seperti nasab Orang tua dengan anak Suami istri Adi, kakak, dan seterusnya Adi, kakak, dan seterusnya Dulur Dulur Salmur Dulu kan Iya Dulur Sasuku Sabangsa Dan seterusnya Ikatan bersaudaraan dunia wiyah ini Kadang Kadang Lepas Putus Karena kepentingan dunia Itu rata-rata Jangankan Yang dulur Salmur Yang dulur Sakasur Pelai Pegat Karena kepentingan Kepentingan dunia Seperti di Zaman jahiliah Begitu Anak sendiri Saja Dikubur Hidup-hidup Lalu Allah Turunkan agama Dengan agama Inilah Terjadi Persaudaraan Yang Baik Disebut Ikhwatu Iman Jadi Pengucapannya Ikhwatu Iman Bukan Ikhwat Tur Iman Begitu Innamal Muminuna Ikhwatun Sesungguh yang Mumin itu adalah Saudara Keras Tegas Terhadap Orang Kapus Ada Kalanya Terbalik Hari Jun Jal Maka Pirma Pak Kalen Kalen Hari Jun Sasama Muslim Pak Balen Balen Ini Sikap yang Kurang Baik Dan Allah Perintahkan Untuk Tahu Antara Satu Dengan Yang Lain Saling Membantu Baik Dengan Tenaga Dengan Harta Dengan Hilmu Dengan Doa Saling Menolong Satu Sama Lain Ketika Rasulullah Hijrah Dan para Sahabat Ke Madinah Mereka Rata-rata Menjadi Orang Miskin Karena Rumah Ditinggalkan Kebun Ditinggalkan Berhijrah Bersama Rasulullah Hijrah Rasulullah Dan para Sahabat Kemal Bina Bukan Bukan Sekedar Pinah Tempat Menurut Bahasa Hijrah Itu Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Secara Bahasa Hijrah Di GBA Pinah Kacidah Nitri Itu Hijrah Secara Bahasa Pinah Tempat Ah Hijrah Ridha WT Maksudnya Dari Satu Perusahaan Pindah Ke Perusahaan Bol Itu Hijrah Secara Bahasa Tapi Hijrah Menurut agama Hijrah Dari Bina Kepada Sunnah Itu Hijrah Yang Sebenarnya Maka Maka Hijrah 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 Kepada Allah Dan Rasul Hakikat Jadi Ketika Ketika Aku 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 Pergi Menuju Tuhanku Dia Akan Menunjukkan Kepadaku Itu Ini hakikinya Dan Ternyata Di 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 luar Kemampuan Berpikir Manusia Sudah Kemana Jalan Tidak Ada Lagi Hanya Disuruh Memukulkan Tongkat Ke Laut Udah Beres Karena Allah Terbelahlah Lalu Karena Perginya Kepada Begitu 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 juga Rasulullah Dan para Sahabat Secara Dohir Pindah Tempat Kemudina Tapi Hakikatnya Pergi Menuju Allah Begitu Nah Ini Yang Seringkali Lupa Yang Hakikinya Kita Sering Berpikir Dohir Nabi Ungkul Padahal Hakikinya Yang Paling Utama Begitu Maka Rasulullah S.A.W Dengan Para Sahabat Disitulah Muncul Kekuatan Beliau Dan Para Sahabat Karena Sikapnya Dengan Sesama Muslim Saling Membantu Saling Menolong Saling Mengasihi Dalam Hadis Diterangkan Man 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 Nafasa An Muslim Kurbatan Min Kurabi Dunia Nafasallahu Anhu Kurbatan Min Kurabi Ya Min Nafasallahu 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 Allah Alayhi Dunia Wal Akhir Wallahu Pi Awni Al-Abdi Ma Ganal Abdu Pi Awni Akhir Barang Siapa Yang Melepaskan Kesusahan Seorang Muslim Dari Kesusahan Dunia Allah Akan Melepaskan Kesusahannya Pada Hari Kiamat Barang Siapa Memudahkan Seorang Yang Mendapat Kesusahan Allah Akan Memudahkan Urusannya Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Barang Siapa Menutupi Aib Seorang Muslim Allah Akan Menutupi Aibnya Di Dunia Dan Akhirat Dan Allah Akan Selalu Menolong Hambanya Selama Ia Menolong Saudaranya Begitulah Sifat Sesama Muslim Sesama Mu'min Ketika Hijrah Ke Madinah Disitu Ada Orang Ansor Yang Membantu Menerima Makanya Begitu Tinggi Nilai Kaum Ansor Ini Orang Yang Kesusahan Kebingungan Rumah Ditinggalkan Datang Ke Madinah Ayah Menerima Dukan Genah Terasa Ada Yang Membantu Rumah Dipanggol Sok Bagian Lewat Biserik Nombon Sok Nah Kurang Bagi-bagi Nampir Kekitu Malah Ayah Mawa Pemajikan Datang Nilo Daka Fir Sok Milih Di mana Nampir Kekitu Pemajikan Dibikin Buka Pemajikan Atau Hember Karena Awal Hijrah Ke Madinah Belum Ada Aturan Pembatasan Punya Istri Seorang Laki-laki Ada Yang Punya Istri 15 Ada Yang 12 Ada Yang 10 Karena Pada saat Ini Belum Ada Pembatasan Sekitu Mabisaan Jadi Bisa Memimpin Dan Diharapkan Lahir Anak Laki-laki Begitu Masalah Kalau Lahir Anak Perempuan Sudah Dihubur Hidup Hidup Karena Tidak Membantu Perang Setelah Rasulullah Berhijrah Menetap Di sana Kemudian Ditetap Penaturan Empat Saja Goilan Dipanggil Oleh Rasul Karena Punya Istri Sepuluh Rasul Mengatakan Anda Enggaklah Memilih Empat Saja Ini Baru Aturan Turun Paling Banyak Empat Nah Begitulah Catat Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Beritahu Suami Jangan Lebih Dari Empat Tidak 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 Dan balik disediakan kaso-kaso. Nah, begitulah bukti persaudaraan mereka. Sampai makanan, ada yang mau dimakan. Ada yang minta karena sudah dua hari belum makan. Dikasihkan. Aku tadi pagi makan. Inilah buktinya. Karena itu kekuatan terus muncul. Persaudaraan yang lahir dari iman. Bukan dari kepentingan. Karena persaudaraan yang lahir dari kepentingan itu sesaat. Itu tidak akan lama. Tidak akan lama berkoalisi. Nanti juga pecah. Karena kepentingan. Kahyan ma kia. Njih kahyan kia. Terigugu. Pisah. Karena itu hebat. Ya. Itulah dunia kita. Tapi dengan iman itu. Ukurannya bukan dunia tadi. Urusan dunia itu tidak lebih maha dari iman. Seorang sahabat. Seorang sahabat mengatakan dulu sebelum masuk Islam. Dinar dan dirham. Dinar dan dirham lebih berharga daripada persaudaraan. Daripada ukwah. Kerana itu rela mengorbankan nyawa demi uang. Setelah Islam datang. Justru dididik. Ditanamkan. Bahwa ukwah itu lebih berharga. Kerana itu. Kerana itu. Elak mengorbankan uang demi ukwah. Itu bedanya. Dan. Dalam ukwah Islamnya. Ada ketenangan. Ada ketenterangan. Kena hidup. Ya gitu. Kebarengan. Sampai. Dulu. Saya sering disuruh oleh orang tua itu. Menggur masak. Kurang uyah. Cik. Minta tadi juga. Tetap biasa. Tetangga merek itu. Enak aja hidup. Saling memberi. Malah dulu rumah Ramadan. Menurut setengah dua puluhan. Kayak itu. Rantam. Bapak liut. Kirimkan. Kayak itu. Ia ngirimkan dia. Bapak liut. Bapak liut. Rantam. Kayak itu lah. Bapak liut. Rantam. Ngirimkan sang. Kata tangga. Kalau gitu. Baratom. Baringan rokok. Nah. Itu saya terus. Ya. Menghapus ini. Ini tradisi. Menurut akal bagus. Tapi menurut agama. Tidak baik. Kenapa? Kerana lahirnya dari adat. Dan disitu kelihatan semacam ada kemubadiran. Tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali. Sesuat makanan yang dimakan oleh yang buka sahum. Pahalanya besar. Tidak ada yang diberikan di bulan Ramadan kepada yang sahum. Itu lebih baik. Dipakai untuk sahur. Dipakai untuk buka sahum. Nah. Begitu. Ini arahan dari agama itu. Dan dalam keterangan lain. Rasul mengatakan. Mumin sesama mu'min. Bagaikan jasad yang satu. Kal jasadil wahi. Jika luka bagian anggota badan terasa luka semuanya. Panastiris nanti kabe. Padahal anubisul namang bujur. Tapi panastiris kabe. Sirah ribut buat. Pirage luka cinggir katurut. Tapi pengaruhnya besar. Bagaikan satu jasad. Begitulah muslim itu. Sehingga berusaha untuk mencari obat. Supaya caget. Ngerah denah. Kan awak. Tek itu. Saya pingsan. Ribut dengan obat. Rambut. Saya duit 200. Saya kena. Kelebet kena. Jauh betal. Wemut liur. Nasara wemut. Nah gitu. Jika badan sakit. Terkena sakit. Maka semua badan akan ikut. Merasakan. Nah begitulah. Misil orang. Karena itu. Kita membantu. Menurut kemampuan yang ada. Bagi muslim palestina. Ya. Semampunya kita lah. Ya. Mudah-mudahan segera selesai. Banyak korban. Keduliman sebenarnya ini. Dan yang paling rusak lagi. Kalau di belakang sebenarnya ada kepentingan-kepentingan dunia ini. Permainan. Nah begitu. Manusia yang dikorbankan. Jadi lebih. Utama. Uang. Daripada nyawa manusia. Nah begitulah. Kejahatan sekarang. Kedua. Senjata-senjata mutakhir itu kan jelas. Bukan untuk membunuh tikus. Itu kan direncanakan. Dibuang. Makanya kejahatan ini luar biasa. Tidak ada senjata yang dibuat, diproduksi untuk membunuh kucing, tikus, seringin. Senjata ini adalah untuk membunuh manusia. Karena itu. Kinternya, kuatnya jasad mesti diimbangi dengan akhlak yang baik. Saya potong awi, wahe. Dibawa ku juh-juh. Beri nakoran tiang listrik, tengah putih. Jom-jom. Nah yakin jermana jujur. Itu jahat. Saya potong awi, dibawa ku juh-juh jahat, wahe. Salam muri, wul. Suriga. Itu kan. Apalagi senjata mutakhir. Di cekal penugar oleh akhlak. Yuh. Maka disini pentingnya agama. Tapi seringkali malah justru agama disudutkan. Dan ternyata di Indonesia juga ada. Yang membela jionis itu. Dengan omongannya. Di saat seperti ini. Mereka ini terlalu keras hatinya ya. Begitu buruk akhlaknya. Ketika sedang terjadi musibah besar malah. Memperlihatkan diri. Sengaja membela jionis itu. Kita bantu mereka menurut kemampuan yang ada. Insya Allah. Dan. Telah. Dipercaya orang-orang yang mengawal ini. Sampai disampai. Juga banyak anak yatim. Yang diselamatkan. Dan ini mesti diurus. Ya. Begitulah. Kemudian. Kenyataan dalam kesehariannya. Rukaan. Sujadat. Taruh. Kamu lihat mereka. Ruku dan suju. Ini yang terus mengikat. Persaudaraan itu. Ketika salah ditinggalkan. Maka lepaskan. Ikatan Islam itu. Ini terakhir salat itu. Nabi mengatakan. Terputus. Rimkoh Islam. Tali Islam. Selembar-selembar. Itu. Lepas satu. Nanti yang lain. Yang pertama lepas adalah. Pemerintahan. Itu lepas dari Islam. Kemudian lepas yang lainnya. Syaringat satu persatu. Begitu. Dan yang terakhir. Solat. Begitu kata Nabi. Jika solat sudah rusak. Maka rusaklah ikatan ini. Taruhum. Rukaan suncaya. Silahkanlah. Dengan teori apa. Untuk mengikat persaudaraan. Ketika salah tidak. Tidak akan lama. Karena. Karena dirampas oleh kepentingan. Saling bunuh lagi. Para but harta. Para but jabatan. Para but wanita. Itu kan. Ini maksud wanita itu. Harta. Tahta. Wanita. Makanya disinilah. Kaum perempuan itu. Salat lah. Agar bisa menahan diri. Jangan sampai hancur. Melalui cara-cara yang rusak. Perjinahan. Sekarang kan makin maaf. Perjinahan itu. Yang selingkuh itu bukan laki-laki saja. Sarwanema. Terjadi itu. Sarwanema itu. Ada seorang ibu yang ngomong kepada saya. Sahab Ustaz Awewena. Atau nungunah di jandung. Banyak ibu. Nyesak. Nuhara. Ya. Sarwanema. Ayohoi. Nyalakin lelaki. Sarwanema. Makanya diatur ini. Supaya. Tidak terjadi. Kedoliman. Satu. Ruku dan sujud. Rukaan. Sujadan. Ada munparit. Dada berjamaah. Kemudian. Kita menindruksikan. Untuk kunut nazilah. Dalam sholat berjamaah. Imam. Mendalah menjaharkan bacaan kunutnya. Walaupun di sholat duhum. Sholat asar. Itu kan sir. Tapi ketika membaca doa kunut. Imam. Mendalah menjaharkan. Makmum mengaminkan. Gitu. Di roka terakhir. Setelah duhum. Bukan subuh. Saja. Duhur. Asar. Maghrib. Isya. Subuh terus. Selama satu bulan. Kalau subuh saja. Itu hadisnya doa. Lihat saya di bulu-bulu maram ada. Yang menyatakan bahwa Rasulullah. Tidak meninggalkan kunut subuh. Sampai mati. Hadisnya ada. Doa. Lemah. Lihat di bulu-bulu maram juga ada. Yang tak jaman. Terangkan ke doa. Sedangkan Guru Tadzila ini Sohi. Rasulullah melakukan sebulan. Karena musibah besar sekali. Apa musibah besar sekali. Para ahli kurau. Dibunuh semua. Dihkianatikan Rasulullah itu. Ada yang minta. Ustazlah dikirim. Kayak itu. Yang dikirim. Atau 70 orang. Ternyata datang ke sana. Dibunuh semua. Ini kan musibah besar. Sementara kan Wahyu masih turun. Sangat diperlukan. Yang. Kurau ini. Sangat diperlukan. Untuk penyebaran ini. Malah dibunuh. Karena itulah Rasul. Melaksanakan. Kunut nazilah. Sebulan lama itu. Nah begitu. Ini Sohi. Apabila di perjalanan. Ternyata sudah mulai meredak aman. Ya sudah. Berarti tidak. Nah begitu. Tentu kita sekarang melaksanakan kunut nazilah. Bagaimana kalau sholat sendirian di rumah. Iya. Raksanakan kunut. Ketika membaca doa kunutnya agak keras. Walaupun kita sendirian sholat. Menparit. Tapi khusus di sholat wajib. Sholat sunnah tidak. Waktu membaca doa kunutnya dikeraskan. Sambil mengangkat kedua tangan. Sudah. Apa kan. Oh betul. Eh gini gak cah. Disini belum dimulai. Dari. Allahumma anji. Ya Allah selamatkan. Al-mustadafina. Orang-orang yang lumah tidak berdaya. Minal muslimi. Dari kaum muslimi. Boleh minal muslimi. Boleh disebut tempat pi palesti. Di palestina. Boleh ditambah. Maafi kunli maka. Dan di setiap tempat. Bukan itu saja kan. Wasdudwat ataka. Keraskan nasiq samu. Alal komedol ini. Atas kaum yang. Atau boleh. Ala'aduwillahi minamuksidi. Depada musuh-musuh Allah yang merusak. Nah begitu. Boleh. Karena redaksi itu bukan dari Nabi. Redaksi dari Nabi itu. Diterangkan tidak disebut. Tapi sahabat menyebutkan. Nabi mendoakan keselamatan. Bagi kaum. Nabi mendoakan siksa. Bagi yang kapir merusak. Karena ada yang kapir. Tapi tidak merusak. Nah begitu. Makanya. Lebih cenderung dengan ungkapan doli. Alal komedol win. Begitu. Itulah. Yang disebut. Punut naziq. Jadi kalau tidak ada. Musibah besar. Bahkan itu biasa. Dengan doang biasa saja. Tapi ini. Kita menganggap. Sudah sampai pada. Musibah besar. Untuk sesama muslim. Di Palestina. Dan di tempat yang lain. Dan juga. Kita menyalurkan bantuan. Karena mereka butuh. Makanan. Minuman. Kepat-opatan. Pakaian. Ya. Mudah-mudahan ini sampai kepada mereka. Dan bisa membantu lah. Dan mudah-mudahan ini cepat selesai ini. Masalah. Karena sudah ikut campuri yang lain. Jadi pop Hollywood bisa. Ya. Karena bukan muslim saja. Kristen juga. Dihantem juga. Nah inilah. Mudah-mudahan ini. Yang berniat buruk. Untuk mencari keuntungan dunia. Dari. Perang. Mengorbankan manusia. Ini segera. Dibalas oleh Allah. Dengan agam yang berat. Ya. Sampai disini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.